Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bidan Dea dari Curhat Bidan TV pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang beberapa cara menghilangkan keloid setelah operasi cesar tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami yang lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi lebih lengkap bisa langsung tanya jawab dengan saya sendiri bekas luka biasanya akan hilang seiring dengan berjalannya waktu namun ada sekitar 10% orang memiliki bekas luka yang tidak menghilang bekas luka yang membesar ini dikenal dengan sebutan keloid keloid adalah bekas luka yang semakin lama semakin membesar menonjol serta berwarna gelap bahkan sebagian menjadi lebih buruk dari luka sebelumnya sebagian orang bisa dibuat risih jika ada keloid di tubuhnya keloid selalu menjadi perhatian karena bentuk dan warnanya yang aneh terutama jika terdapat pada wajah, leher ataupun pada tangan keloid terbentuk karena hasil respon penyembuhan yang berlebihan pada beberapa orang terutama yang memiliki banyak figmen di kulit mereka keloid tidak bisa mengecil seiring dengan berjalannya waktu orang yang memiliki keloid biasanya menjadi tidak nyaman karena penampilannya yang kurang sedap dipandang orang sehingga bisa nyeri terhadap di dekat sendi apa sih penyebab keloid? yang pertama luka atau tusukan termasuk kegiatan mencukur yang kedua terbakar yang ketiga sayatan operasi yang keempat gigitan serangga yang kelima cacar air atau penyakit yang menyebabkan luka pada kulit yang keenam tato atau tindikan beberapa keloid bahkan tidak memiliki sebab yang jelas lalu bagaimanakah cara untuk mengobatinya? seperti bekas luka lainnya keloid sulit diobati banyak perempuan yang merasa resah karena memiliki keloid setelah operasi cesar sebenarnya keloid bisa disembuhkan namun perawatan umumnya tidak bisa dilakukan dengan satu kali pengobatan karena bisa timbul kembali untuk itu ada beberapa cara yang bisa bunda lakukan untuk menghilangkan keloid pasca operasi cesar yang pertama menggunakan gel gel khusus atau lembaran silikon untuk menghilangkan bekas luka paling banyak digunakan untuk membantu bekas keloid dengan cara rumahan beberapa orang merasa gel mampu meminimalkan serta mengecilkan bentuk keloid cara ini efek sampingnya rendah dan sangat mudah digunakan yang kedua dengan krioterapi krioterapi adalah proses yang melibatkan pembentukan jaringan dengan alat medis banyak orang mentoleransi terapi ini dengan baik tapi beberapa dari mereka selama prosedur tersebut berlangsung yang ketiga dengan suntikan steroid perawatan ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk menyembuhkan keloid termasuk jika bunda memiliki luka bekas operasi cesar sebuah penelitian menyatakan kalau terapi steroid bisa bekerja lebih efektif ketika dilakukan dengan operasi pengangkatan bekas luka ini juga bisa dilakukan dengan bersamaan krioterapi dan yang terakhir perawatan radiasi perawatan yang paling lebih baru menunjukkan hasil yang lebih menjanjikan dengan terapi radiasi jangka pendek dapat dilakukan setelah operasi keloid beberapa penelitian dalam literatur bedah menunjukkan tingkat penyembuhan yang tinggi atau setidaknya perbaikan pada luka bekas keloid yang diobati dengan metode ini meski demikian penyembuhan keloid dengan bekas operasi cesar perlu dikonsultasikan dahulu dengan dokter agar tidak salah langkah itulah informasi mengenai beberapa cara menghilangkan keloid bekas operasi cesar semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bagi orang-orang di sekitar Anda jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami besar harapan kami kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi Anda dan bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera Wassalamualaikum Wr Wb